Dewi Maut, Jelit 28 Di lain pihak, karena memang KWI yang amat cantik jelita, memiliki daya tarik yang keras, tentu saja Bun Hou juga senang sekali berdekatan dan bercakap-cakap dengan gadis ini. KWI Beng sebagai saudara kembar memiliki hubungan jiwa yang amat dekat dengan adiknya, maka tentu saja dia pun segera dapat merasakan debaran jantung adiknya yang mulai disentuh asmara itu. Sambil berjalan di dekat Tio San, KWI Beng berbisik kepada pendekar muda itu tentang adiknya, menunjuk dengan gerakan mukanya ke depan. Tio Tuako, lihat betapa cocoknya mereka berdua, ayuh, betapa akan senang hatiku kalau saja adikku bisa menjadi jodohnya kelak. KWI Beng sama sekali tidak mengira bahwa bisikannya itu sebenarnya merupakan ujung pisau berkarat yang menghujam di ulu hati Tio San. KWI Beng sama sekali tidak pernah menduga bahwa sebetulnya Tio San inilah yang sudah bertekuk klutut, jatuh hati kepada adiknya semenjak saat mereka saling jumpa. Tio San sudah jatuh cinta kepada KWI Eng, darah jelita yang bermata lebar kebiruan dan berambut hitam agak pirang keemasan itu. Hanya karena Tio San orangnya pendiam dan pemalu, maka perasaan cinta itu sedikit pun tidak pernah nampak, baik pada pandang matanya, kata-katanya maupun gerak-geriknya. Hem, hanya begitulah Tio San menjawab sambil menundukan mukanya, karena tidak tahan melihat betapa KWI Eng sambil tersenyum-senyum bicara kepada Bun Hou yang jalan berendeng sedemikian dekatnya sehingga seakan-akan lengan mereka saling bersentuhan. Dan Bun Hou demikian gagahnya, demikian tampannya, juga mempunyai kepandayan demikian tingginya. Putera Ketua Chin Ling Pai pula, seorang pemuda yang gagah perkasa, putera pendekar sakti yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang Kang Ou. Sedangkan dia, hanya putera dari seorang bekas pengawal miskin dan tak terkenal. Tio San semakin menunduk, berusaha mengusir rasa tidak enak dan sakit yang berada di rongga dadanya. Malam itu mereka melewatkan malam dalam sebuah hutan di tepi sungai karena menurut nasihat Tio San, lebih baik berhati-hati menyelidiki tempat lima bayangan dewa yang di samping lihai tentu juga mempunyai banyak anak buah itu. Dia sendiri lalu membuat api unggun, dan dua orang saudara so pergi menangkap beberapa ekor kelinci dan ayam hutan. Kwe Ieng segera sibuk menguliti dan memanggang kelinci dan ayam hutan, sedangkan Bun Hou sudah duduk bersama Kwe Ibang dan Tio San bercakap, saling menceritakan pengalaman masing-masing di dekat api unggun. Pada waktu Tio San bercerita tentang pengalamannya menolong seorang gadis cilik kemudian bertemu dengan Bun Hua Tosu, Bun Hou dan Kwe Ibang merasa kagum sekali. Terutama Bun Hou yang sudah sering mendengar dari ayahnya bahwa pada zaman itu, Bun Hua Tosu merupakan seorang di antara tokoh-tokoh sakti yang jarang muncul di dunia persilatan, yang merupakan seorang manusia setengah dewa. Tentu saja Bun Hou sama sekali tidak pernah mengira bahwa gadis cilik yang diselamatkan kawannya itu sebetulnya adalah Yap Meilan, anak dari Yap Kun Leong yang masih terhitung Su Hengnya itu. Aku mendengar dari ayah bahwa ilmu kepandayan bekas ketua Hoa San Pai itu seperti dewa. Dan Yap Kun Leong Su Heng juga menerima sebagian dari ilmu-ilmunya dari kakek dewa itu, kata Bun Hou kagum. Untung sekali engkau dapat bertemu dengan beliau, Tio Tuwaku. Akan tetapi engkau sendiri adalah murid seorang manusia dewa, Hou Te. Aku pernah mendengar dari ayah yang mengenal baik keadaan Chin Ling Pai bahwa engkau sejak kecil telah menjadi murid Kok Beng Lama di Tibet yang kepandainya sulit dibicarakan saking tingginya. Ah, engkau terlalu memuji, Tuwaku. Memang, Suhu Kok Beng Lama seorang sakti luar biasa, akan tetapi aku yang muda dan bodoh mana bisa mewarisi seluruh kepandainan Suhu. Sayang bahwa begitu pulang ke Chin Ling Pai, terdapat malah petaka itu sehingga aku terus saja berangkat menyelidik kelima bayangan dewa, tidak sempat mengunjungi Nci Ku yang tinggal di Sin Yang dan mengunjungi Yap Su Heng yang tinggal di Lengkok. Sungguh mengemaskan sekali lima bayangan dewa itu. Mereka itu pengecut kalau berani bergerak selagi ayahmu tidak berada di Chin Ling San, Hou Kho, Kwe I Beng ikut pula bicara. Airi ih. Tiga orang pemuda itu terkejut sekali. Bun Hou sudah mencelak dan diikuti oleh Tio San dan Kwe I Beng. Yang menjerit adalah Kwe I Eng dan kini darah itu sudah tidak kelihatan lagi, hanya kelihatan bayangan orang berkelebat ke barat. Bun Hou yang memiliki gerakan paling ringan dan cepat sudah meloncat seperti terbang cepatnya, disusul oleh Tio San dan Kwe I Beng lari paling akhir karena pemuda peranakan ini biarpun juga memiliki kepandayan cukup tinggi, masih kalah jauh kalau dibandingkan dengan Bun Hou dan kalah setingkat oleh Tio San. Ayuh, apakah kau gila tanda seru Kwe I Eng menjerit dan kelihatan terdesak hebat oleh serangan sesosok bayangan yang bertubuh ramping? Bayangan wanita. Ketika Bun Hou sampai di tempat itu, dia melihat Kwe I Eng terancam bahaya maut maka cepat dia menerjang dan sempat menangkis pukulan maut yang telah mengancam kepala Kwe I Eng. Duk! Ayuh bayangan wanita itu terkejut ketika pukulannya tertangkis dan dia terhuyung ke belakang, lalu dia meloncat sambil terkekeh dan lenyap di telan kegelapan malam. Bun Hou tidak dapat melihat wajahnya, akan tetapi melihat bentuk tubuh wanita itu dan melihat caranya bergerak dan menyerang, jantungnya berdebar tegang karena dia yakin siapa adanya wanita yang menyerang Kwe I Eng tadi. Melihat Kwe I Eng terhuyung, cepat dia menyambar, mendukungnya dan membawanya kembali ke tempat tadi, diikuti oleh Tio San dan Kwe I Beng yang menjadi khawatir sekali. Bun Hou dengan hati-hati merebahkan Kwe I Eng di dekat api unggun. Hatinya lega ketika memeriksa dan ternyata Kwe I Eng tidak menderita luka parah, hanya mengalami tamparan yang membuat pipi dan lehernya terdapat tanda jari tangan yang merah, tanda bahwa tamparan itu keras sekali. Kwe I Eng masih nanar, akan tetapi dia dapat bangkit duduk dan mukanya merah sekali. Keparat, dia entah orang gila entah setan dia memaki sambil merabah leher dan pipinya yang terasa panas. Eng Moi, apakah yang terjadi? Kakaknya bertanya, kelihatan marah bukan main melihat adiknya dipukuli orang. Aku sendiri tidak tahu dengan jelas. Seperti kalian tahu, aku baru memanggang daging dan aku hendak membuang isi perut kelinci dan ayam hutan agak jauh dari sini agar tidak mendatangkan bau tidak enak. Kulihat kalian masih sibuk bercakap-cakap. Ketika aku tiba di sana, dia menudin ke arah gerombolan pohon tidak jauh dan yang gelap, aku membuang isi perut itu dan tiba-tiba saja lenganku disambar orang lalu aku dibawa lari seperti terbang cepatnya. Siapa dia? Bagaimana orangnya? Tiosan bertanya. Bun Hou hanya mendengarkan, bahkan menundukkan mukanya karena dia sudah mulai menduga siapa orang yang mengganggu KWI Eng itu dan sedang menduga-duga kenapa terjadi hal itu. Aku tidak dapat melihat mukanya karena gelap sekali, akan tetapi yang jelas dia adalah seorang wanita, agaknya masih muda dan cantik karena cahaya api unggun sebentar menimpa pipinya. Dia kuat sekali karena betapapun aku meronta, aku tetap tidak dapat melepaskan diri, bahkan dia lalu menampariku dan berbisik penuh ancaman. Tentu saja aku melawan, namun gerakannya lihai bukan main sehingga betapapun aku mengelap dan menangkis, tetap saja aku kena ditampar beberapa kali, KWI Eng kembali merambah leher dan pipinya. Dan, kalau saja Hong Koko tidak keburu datang, aku, aku agaknya sudah terpukul mati, aku merasa betul bahwa iblis itu menghendaki kematianku dan ilmu kepandainya begitu hebat KWI Eng bergidik. Bagaimana kau tahu kepandainya amat hebat kakaknya mendesak? Kau tahu, Koko, ketika dia menariku, aku sudah mengerahkan tenaga, aku diam dia mencabut tusuk kondeku. Kau tahu tusuk kondeku itu adalah pemberian ibu, terbuat dari baja tulen seperti pedang, luarnya diselap putih emas. Aku sempat menusuknya di tempat gelap, tepat pada lambungnya, tetapi kau lihatlah ini, darah itu mengeluarkan sebatang tusuk konde yang telah patah menjadi dua. Ih KWI Beng berteriak dengan hati ngeri. Membayangkan lawan yang lambungnya ditusuk dengan senjata itu malah senjatanya yang patah, benar-benar mengerikan sekali. Adik KWI Eng, engkau tadi mengatakan bahwa iblis itu berbisik penuh ancaman. Bisikan apakah yang dikatakan kepadamu? Tiba-tiba Tiosan bertanya. KWI Beng dan Bun Hou juga memandang sementara KWI Eng kelihatan gugup, bahkan lalu mengerling dan menatap wajah Bun Hou sampai lama. Pemuda ini mengerutkan alisnya, hatinya menjadi tidak enak dan akhirnya dia menunduk. Aku sendiri pun merasa heran sekali memikirkan apa yang dibisikan oleh iblis betina itu, KWI Eng akhirnya berkata lirih. Suaranya halus namun bisikannya jelas terdengar oleh kukelika dia menampariku. Dia berkata, berani kau mendekati dia? Ku bunuh kau kalau kau berani jatuh cinta padanya. Eh, gila KWI Beng berkata marah dan memandang ke kanan kiri. Hem, siapakah yang dimaksudkannya itu Tiosan juga berkata sambil mengerling ke arah Bun Hou yang makin menundukkan mukanya. Mendengar penuturan ini, Bun Hou makin yakin siapa wanita yang telah menyerang KWI Eng itu dan dia merasa heran, terkejut, bingung serta penasaran. Tentu darab bernama Hang itu. Akan tetapi mengapa demikian? Kenapa Hang bersikap seperti itu? Apa artinya semua itu? Cemburu? Ah, mengapa cemburu? Hou Koko, apakah engkau mengenal iblis itu? Tiba-tiba KWI Eng bertanya kepada Bun Hou dan pemuda ini terkejut, tersentak dari lamunannya. Aku tidak tahu, dia menggeleng ragu. Aku tidak melihat suatu sebab yang membuat orang dapat bersikap seperti itu kepadamu. Mungkin dia seorang gila, atau siapa tahu dia adalah seorang matematelima bayangan dewa. Atau mungkin juga dia salah melihat orang, kau disangka orang lain, adik KWI Eng, kata pula Tio San yang merasa tidak enak melihat Bun Hou kelihatan bingung. Sudahlah, karena tidak ada akibat yang terlalu hebat, mari kita makan dan beristirahat. Malam ini kita harus berjaga-jaga, siapa tahu kalau-kalau dia muncul kembali. KWI Eng melanjutkan pekerjaannya memanggang daging, kini tak berani terlalu jauh dari teman-temannya. Sesudah mereka makan daging dan cukup kenyang, Bun Hou yang masih merasa tidak enak dan menduga bahwa boleh jadi darab bernama Hang itu yang melakukan perbuatan kasar terhadap KWI Eng karena orang aneh seperti dia. Sulit diduga sebelumnya apa yang akan dilakukannya, mengusulkan supaya mencari penginapan di dalam dusun di luar hutan saja. Mereka lalu melanjutkan perjalanan keluar dari hutan sambil membawa obor. Maksud Bun Hou mencari penginapan di dusun adalah untuk menghindari gangguan dari iblis tadi, karena hatinya masih khawatir akan keselamatan KWI Eng. Ketika dia menangkis pukulan iblis tadi, dia memperoleh kenyataan alangkah kuatnya tenaga lengan iblis bertina itu dan kalau mereka tetap tinggal di dalam hutan yang terbuka, sukarlah baginya untuk terus melindungi KWI Eng. Benar saja, tepat di luar hutan, mereka mendapatkan sebuah dusun kecil yang dihuni oleh peluhan keluarga petani. Tentu saja di dusun yang kecil seperti itu tidak terdapat rumah penginapan, akan tetapi KWI Eng yang pandai bicara ramah dan juga mempunyai banyak uauk bekal itu berhasil mendapatkan sebuah rumah besar tempat tinggal seorang petani yang agak kaya untuk menampung dan memberi kamar kepada mereka berempat untuk satu malam itu. Petani yang kecukupan ini Sima dan hidup bersama seorang istri, dua orang anak gadis yang sudah dewasa dan dua orang pelayan. Keluarga Sima ini ternyata ramah sekali. Dengan gembira mereka menyambut empat orang tamu mereka, bahkan menjamu mereka dengan nasi, lauk-lauk serta minuman, memaksa mereka berempat makan walaupun mereka menyatakan bahwa mereka sudah makan di hutan. Memang kehidupan di dusun jauh bedanya dengan di dalam kota. Biasanya orang-orang kota terlampau mementingkan diri sendiri, masing-masing hidup memisahkan diri dan tak saling mengacuhkan keadaan orang lain, jarang sekali nampak keakraban dan kegotong royongan. Berbeda dengan kehidupan di pedesan di mana mereka lebih saling bergaul dengan akrabnya, senasib sependeritaan dan selalu bersikap ramah apabila kedatangan tamu. Demikian pula keluarga Sima ini. Ketika mendengar permintaan KWI Eng untuk dapat bermalam di situ malam itu, mereka gembira sekali, apalagi ketika melihat bahwa KWI Eng adalah seorang darah yang demikian cantik jelita dan mempunyai kecantikan yang khas, sedangkan tiga orang pemuda itu begitu gagah-gagah dan tampan, terutama sekali Bun Ho dan KWI Beng. Diam-diam timbulah keinginan besar di dalam hati suami istri mas sudah lama mereka itu ingin sekali memperoleh mantu-mantu yang sesuai dengan keadaan mereka. Sebagai petani yang paling kaya di dusun itu, tentu saja mereka menganggap pemuda-pemuda dusun itu kurang memenuhi syarat untuk menjadi mantu-mantu mereka. Dan kini muncul pemuda-pemuda kota yang demikian gagah dan tampan, maka tentu saja timbul harapan di dalam hati mereka. Seng Ibu segera memberi nasihat kepada dua orang puterinya untuk keluar dan turut pula melayani para tamu makan minum sambil bersikap ramah dan manis kepada para tamunya. Tentu saja mereka itu tak lupa berhias diri untuk menarik perhatian para pemuda kota itu, terutama KWI Beng dan Bun Ho. KWI Eng yang dapat mengerti sikap ibu dan dua orang anak gadisnya itu merasa geli dan juga kasihan. Sikap mereka begitu polos dan kaku sehingga amat menyolok matu ketika perawan pertama dengan manisnya melayani Bun Ho, sedangkan adiknya dengan sikap memikat melayani KWI Beng. Beberapa kali KWI Eng menutup mulutnya menahan ketawa melihat betapa KWI Beng dan Bun Ho menjadi merah mukanya dilayani oleh perawan-perawan dusun yang berbeda tebal dan memakai minyak wangi semerba itu. Karena keramahan pihak cuan rumah sekeluarga, mereka berempat merasa tidak enak untuk menolak dan walaupun mereka sudah kenyal makan daging kelinci dan ayam hutan tadi, kini mereka makan dan minum lagi sekedarnya hanya untuk menyenangkan hati keluarga cuan rumah. Begitu pula setelah mereka makan, keluarga itu mengajak para tamunya bercakap-cakap di ruangan depan, dan kembali dalam kesempatan ini dua orang anak gadis keluarga itu memperlihatkan sikap manis dan tertarik sekali kepada Bun Ho dan KWI Beng. Tentu saja dua orang pemuda ini menjadi sungkan dan malu-malu, dan baru mereka merasa terbebas ketika Piyosan akhirnya minta perkenan dari keluarga itu untuk mengasuh. KWI Eng memperoleh kamar sendiri, sedangkan tiga orang pemuda itu tidur menjadi satu di dalam sebuah kamar besar sederhana di bagian belakang rumah itu. Menjelang tengah malam, semua orang terkejut ketika mendengar jerit melengking yang amat mengerikan. Sebagai orang-orang berkepandayan tinggi, tentu saja tiga orang pemuda itu cepat-cepat meloncat keluar dari kamar mereka, kemudian bertemu dengan KWI Eng yang juga telah meloncat keluar kamarnya. Lalu mereka mendengar suara tangis dari kamar dua orang gadis putri cuan rumah. Tentu saja mereka terkejut dan cepat mendatangi kamar itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat bahwa gadis pertama Sima telah rebah tak berfernyawa lagi di atas pemberingannya, sedangkan di dahinya terdapat tanda tiga buah jari tangan menghitam. Jelas bahwa gadis ini tewas terbunuh orang yang memiliki kepandayan tinggi. Ketika melihat empat orang itu, suami istri Ma dan anaknya yang kedua menangis makin riu berendah. Tanpa diminta lagi, Tio San dan ketiga orang temannya sudah menggunakan kepandayan mereka untuk meloncat dan melakukan pengejaran, mencari di luar belakang dan di atas genteng rumah, namun tidak nampak bayangan orang lagi. Mereka kembali ke kamar itu di mana semua keluarga masih menangis. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Tio San bertanya kepada cuan rumah. Mengapa putri Jiwi tahu-tahu meninggal seperti ini? Sambil menangis orang Sima itu menjawab bahwa mereka suami istri juga tidak tahu, akan tetapi menurut penuturan gadis mereka yang kedua, anak pertama mereka itu telah dibunuh oleh seorang wanita. Seorang wanita Bun Ho bertanya dengan suara kaget sekali. Jantungnya berdebar tegang dan dia langsung bertanya kepada gadis Sima yang muda dan yang masih menangis itu, Nona, harap ceritakan, apa yang telah terjadi dan siapa yang membunuh encimu? Saya, saya terbangun oleh suara dalam kamar kami, gadis itu bercerita dengan air mata bercucuran. Lampu kami bernyala amat kecil, dan, dan saya melihat bayangan seorang wanita di kamar, ada bau harum bunga, dan saya mendengar suara wanita itu berkata kepada enci, dia melihat lagi terisak-isak. Ibunya memeluknya dan berkata, kau tenanglah dan ceritakan dengan jelas. Saya, saya mendengar jelas, wanita itu, bayangan itu berkata, kau berani menggoda pemuda itu, kau harus mati enci menjerit, dan bayangan itu berkelebat lenyap, seperti iblis, melalui jendela. Saya lalu menghampiri enci dan, dan, gadis itu menangis lagi sesenggukan. K.W.I. Eng, K.W.I. Beng, dan Tio San saling pandang dengan metel, terbelalak, sedangkan Bun Ho yang merasa jantungnya berdebar-debar dan tengkuknya meremang menundukan mukanya sambil mengepal tinju tangannya. Benarkah? Benarkah wanita iblis itu adalah wanita yang telah mengancam K.W.I. Eng dan sekarang membunuh putri tuan rumah ini? Benarkah nona hang yang cantik jelita, gagah perkasa, penolong dan penyelamatnya itu, dia itukah iblis betina ini? Agaknya tidak mungkin salah lagi. Siapa lagi kalau bukan dia yang berkepandayan begitu tinggi sehingga K.W.I. Eng sendiri pun tidak berdaya? Akan tetapi mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa? Karena cinta kepadanya dan karena cemburu melihat sikap putri tuan rumah manis kepadanya. Cemburu? Begitu kejamnya? Dia bergidik. Tio San menyentuh lengannya dan pemuda itu memberi isyarat kepadanya. Bun Ho mengangkat muka, melihat betapa tiga orang temannya itu sedang memandang padanya dengan sinar matlah, tajam penuh selidik. Dia menghela nafas dan keluar dari kamar itu bersama tiga orang temannya. Setelah tiba di ruangan depan rumah itu, Tio San memandang kepada Bun Ho dengan tajam kemudian berkata, Hau T, agaknya pembunuhan ini ada hubungannya dengan penyerangan atas diri adik K.W.I. Eng. Apakah engkau bisa menduga siapa yang melakukan perbuatan ini? Melihat mereka bertiga memandangnya penuh selidik, Bun Ho menghela nafas dan menjawab, Sungguh, aku sendiri menjadi bingung. Ada seorang pendekar wanita yang ku kenal, akan tetapi agaknya tidak mungkin dia berubah menjadi iblis betina. Aku tidak dapat percaya. Tidak, tentu ada apa-apa yang aneh dibalik semua ini. Bun Ho tetap tidak mau mengaku. Bagaimana mungkin dia menceritakan tentang Nona Hang yang sangat dikagumi dan yang telah menyelamatkan nyawanya itu? Terus terang saja, di sudut hatinya memang ada dugaan bahwa Nona itulah yang melakukan ancaman terhadap K.W.I. Eng dan pembunuhan malam ini, karena betapapun juga, dia tahu bahwa Nona perkasa itu memiliki watak aneh dan hati yang keras, tidak dapat memberi ampun kepada musuhnya. Akan tetapi kenapa menyatakan cemburu secara begini danas? Dan benarkah perbuatan itu dilakukan karena cemburu? Apakah Nona Hang yang penuh rahasia itu jatuh cinta kepadanya? Semua pertanyaan ini mengaduk otaknya, akan tetapi karena belum terdapat bukti-bukti nyata, meskipun dia mulai menduga demikian, dia tidak mau merusak nama gadis penolongnya itu. Bagaimanapun juga dia masih tidak mau percaya bahwa darah yang cantik jelita itu telah membunuh gadis Ximin yang sama sekali tidak berdosa itu. Dia bergidik. Bagaimana kalau benar Nona Hang yang membunuhnya? Betapa kejamnya? Seperti iblis bertina saja. Dia menjadi makin penasaran sehingga ingin sekali dia bertemu dengan gadis itu untuk ditanyainya. Teringat dia betapa ganasnya Nona itu ketika hendak membasmi anak buah lembah bunga merah. Seorang gadis yang cantik jelita, berilmu tinggi dan sangat ganas menghadapi musuh-musuhnya. Akan tetapi membunuh gadis Ximin yang tidak berdosa dengan darah dingin begitu saja? Sungguh keterlaluan. Bun Hou merasa tersiksa batinnya di antara keraguan dan rasa penasaran. Benarkah Nona Hang yang membunuhnya? Seorang darah laksana Bidadari, laksana seorang dari Kahyangan. Tapi mengapa begitu kejam? Seperti Dewi Maut saja, Bidadari yang bertugas mencabut nyawa sebagai pembantu Giam Loong. Dapat dibayangkan betapa bingungnya hati pemuda itu. Dia amat kagum kepada In Hang dan merasa berhutang budi karena harus diakuinya bahwa kalau bukan Nona itu yang menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya, tentu dia sekarang sudah mati. Akan tetapi peristiwa penyerangan terhadap diri KWI Eng dan pembunuhan terhadap gadis Sima itu menunjukkan seolah-olah gadis yang dikaguminya itu adalah seorang iblis betina yang kejam. Tangannya sudah merogohkan tong, menyentuh burung Hang Kumala yang diterimanya dari Nona itu. Saking gemas dan bencinya hampir saja dia meremas benda itu, akan tetapi dia segera ingat bahwa belum ada bukti nyata bahwa Nona itulah yang melakukan semua kekejian ini. Kelak dia pasti akan menyelidiki dan membongkar rahasia ini. Karena hatinya amat terganggu oleh peristiwa itu, dan juga karena tiga orang temannya agaknya mencurigainya, maka dengan dalih mencari dan mengejar pembunuh itu, Bun Ho mengajak tiga orang temannya meninggalkan rumah keluarga ma dan malam itu juga mereka meninggalkan dusun itu dan berusaha mencari jejak pembunuh, akan tetapi semua usaha mereka sia-sia belaka. Gero Sian Cheung, kampung lima dewa, ialah sebuah dusun kuno yang terletak di lembah muara sungai Wong Ho. Di dusun itu, di dekat sungai, terdapat bukit kecil di mana orang dapat melihat adanya lima buah batu gunung besar yang berjajar dan kalau dilihat dari kejauhan mirip lima orang sedang duduk bercakap-cakap. Mungkin karena itulah maka dusun itu disebut dusun lima dewa. Akan tetapi, belasan tahun yang lalu ketika ada seorang datuk kaum sesat datang dan menetap di dusun itu, lambat laun para penghuni dusun lalu pindah ke lain tempat dan akhirnya dusun itu seolah-olah menjadi milik pribadi datuk kaum sesat itu yang bukan lain adalah Pat Pilosian Fang Tuwilok. Sebetulnya dia ini adalah seorang peranakan Mongol yang memiliki ilmu tinggi. Ayahnya seorang bangsa Han akan tetapi ibunya seorang wanita Mongol. Ayahnya adalah seorang petualang yang berkepandayan tinggi dan ketika bertualang di daerah Mongol ayahnya itu menikah dengan putri kepala suku bangsa Mongol. Oleh karena itu, biarpun dia memakai nama keturunan ayahnya dan mempunyai nama Han, akan tetapi wajahnya yang tampan itu mirip orang Mongol dari seperti juga orang Mongol, dia tak begitu suka kepada bangsa Han, bangsa ayahnya sendiri, dan lebih setia kepada bangsa Mongol yang dianggapnya bangsa paling besar dan mulia di dunia. Fang Tuwilok menerima ilmunya dari seorang sakti, dan dia adalah sete dari mendiang Bantok Choa Ong, seorang datuk kaum sesat yang pada puluhan tahun yang lalu sangat terkenal di dunia perselatan. Seperti yang kita ketahui, di dalam cerita petualang asmara, Bantok Choa Ong Ouyang Kuk tewas di tangan pendekar sakti Chia Keng Hang Ketua Chin Ling Pai, dan oleh karena ini maka peti Loh Sian Fang Tuwilok menaruh dendam terhadap Chin Ling Pai dan semenjak dia tinggal di Gero Sian Cheung, dia selalu mencari kesempatan watuk membalas sakit hatinya itu. Namun, dia bukanlah seorang bodoh dan ceroboh. Dia maklum betapa lihainya ketua Chin Ling Pai, maka dia selalu mencari dan menanti kesempatan yang baik sambil menyusun kekuatan. Setelah dia dapat mengumpulkan harta dan menjadi majikan dusun Gou Sian Cheung itu, mulailah dia mengumpulkan teman-teman yang diatau juga merupakan musuh-musuh dari ketua Chin Ling Pai sehingga akhirnya dia berhasil menarik empat orang lihainya lainnya dan bahkan mengangkat saudara dengan mereka ini dan mereka menggunakan julukan lima bayangan dewa, sesuai dengan Gou Sian Cheung yang menjadi sarang atau pusat pertemuan mereka. Setelah merasa kuat, maka Pat Pila Sian mengajak empat orang saudara angkatnya itu untuk menyerbu Chin Ling Pai. Seperti sudah dituturkan di bagian depan cerita ini, mereka berhasil membunuh caput hohan murid-murid kepala Chin Ling Pai sedangkan Fang Tui Lok sendiri sebagai saudara tertua dan yang terpandai, berhasil pula merampas pedang Siang Bok Kiam. Setelah berhasil mengegerkan dunia Kang O dengan serbuan mereka ke Chin Ling Pai itu, lima bayangan dewa maklum bahwa tentu pihak Chin Ling Pai tidak akan tinggal diam, maka mereka pun kemudian mengumpulkan teman-teman segolongan untuk bersiap-siap menghadapi musuh besar mereka. Bahkan Pat Pila Sian Fang Tui Lok sendiri lantas memujuk dua di antara lima bayangan dewa, yaitu Liok Te Sin Megulo Yit yang tadinya tinggal di Pantai Timur, dan Toat Bengkau Busit yang tadinya di selatan untuk tinggal di Ngero Sian Tsiung. Selain mengumpulkan tokoh-tokoh besar kaum sesat yang juga memusuhi Chin Ling Pai, juga Pat Pila Sian Fang Tui Lok yang masih terhitung keluarga para bangsawanan Mongol, diam-diam menghubungi seorang pembesar istana yang pada waktu itu sedang berkuasa besar, yaitu seorang pembesar Taikam, pembesar kebiri, yang berpengaruh di Istana Kaisar. Kini Dusun Gou Sian Tsun tidaklah seramai dahulu lagi, sebagian besar penghuni asli dusun itu, yang sudah tinggal di situ selama beberapa keturunan, telah pergi dari situ dan pindah ke dusun lain semenjak lima bayangan dewa menguasai dusun itu. Mereka ini, orang-orang dusun yang lemah, tidak mau terlibat dengan urusan orang-orang cenggau yang mengandalkan kepandaian serta kekerasan untuk melewati hidup. Mereka yang masih tinggal di sana adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan dengan adanya lima bayangan dewa dan bekerja menjadi kaki tangan mereka. Pada pagi hari itu, empat orang muda memasuki dusun Gou Sian Tsun dengan sikap tenang namun penuh kewaspadaan. Mereka itu adalah Bun Hou, Tio San, Kwe I Beng dan Kwe I Eng. Setelah di malam hari itu mereka gagal mencari dan mengejar pembunuh rahasia yang telah membunuh gadis Sima, mereka merasa tidak enak untuk kembali ke dusun dan mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Gou Sian Tsun. Karena Gou Sian Tsun memang telah dekat, berada di lembah muara sungai Wong Ho, maka pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka telah memasuki dusun itu dengan sikap penuh kewaspadaan karena mereka menduga bahwa mereka tentu tiba di sarang lima bayangan dewa yang mereka cari-cari. Dugaan mereka memang tepat. Mereka sedang memasuki sarang naga yang berbahaya sekali. Tidak percuma tempat itu dijadikan sarang lima bayangan dewa dan meskipun pagi hari itu empat orang muda ini memasuki pintu gerbang dusun yang sunyi seolah-olah tempat itu aman dan kosong, seakan-akan tidak terdapat bahaya sama sekali. Namun sesungguhnya sejak malam tadi kedatangan mereka sudah diketahui oleh para penghuni Gou Sian Tsun dan pagi ini, empat orang itu memang dibiarkan memasuki dusun seperti empat ekor domba yang dibiarkan masuk ke dalam jebakan dan di sekeliling tempat itu, secara bersembunyi, sudah menunggu segerombolan harimau yang kelaparan dan yang memandangi gerakan empat ekor domba itu. Sebetulnya, sebelum mereka memasuki dusun itu, Gou Sian menyatakan tidak setujunya karena dia menganggap perbuatan mereka ini terlampau ceroboh. Lima bayangan dewa yang sudah melakukan perbuatan menentang Chin Ling Pai tentu sudah selalu bersiap menghadapi lawan, katanya kepada Bun Hou. Kalau kita masuk secara berterang, bukankah hal itu sangat berbahaya? Mereka sudah tahu bahwa kita hanya berempat, dan kita tidak tahu sampai di mana kekuatan mereka. Tio Tuako, Bun Hou menjawab malam tadi. Mereka itu merupakan orang-orang dari golongan sesat. Pada saat mereka menyerbu Chin Ling Pai, mereka sengaja menanti ketika ayah dan ibu tidak berada di sana, dan mereka juga memancing para suheng dari caput Ho Han meninggalkan Chin Ling San. Akan tetapi, kedatanganku ini adalah untuk menuntut balas maka aku pantang masuk secara menggelap. Aku menyesal sekali telah membawa Tuako dan kedua adik Sou ke dalam bahaya ini. Ah, Hou Koko mengapa kau berkata demikian KWI Beng membantah? Kita adalah keturunan para pendekar, bahaya, sakit dan kematian dalam membela kebenaran bukan apa-apa bagi kita. Tio San menarik napas panjang. Maaf Hong Teh, aku hanya memperingatkan, sama sekali bukan berarti bahwa aku takut. Kalau begitu, marilah kita masuk dusun itu. Demikianlah, pagi itu mereka memasuki dusun dengan sikap tenang akan tetapi hati-hati dan penuh kewaspadaan. Mereka tidak melihat adanya pihak musuh yang memang sudah mengawasi setiap gerak-gerik mereka sambil bersembunyi, namun mereka seperti dapat merasakan kehadiran musuh yang tidak nampak itu. Pada waktu itu, orang tertua dari lima bayangan dewa, yaitu Peti Loh Sian Fang Tuwilok tidak berada di Gero Sian Cheung. Dia dan orang ketiga, yaitu Sian Chiang Siao bin Sian Hok Ho Siang, beberapa hari yang lalu berangkat ke kota raja atas panggilan pembesar Taekam di istana yang membutuhkah tenaga bantuan mereka. Karena itu yang menjaga Gero Sian Cheung adalah Lio Kte Sin Megulorit, orang kedua dari lima bayangan dewa. Baru saja rombongan Hoi Gia Kang Chiok Likin juga tiba di situ, yaitu Toat Bengkau Busik, Hwa 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 Chin Jin, He Ki Siang Kou, dan Bo Tai Su sehingga kini Gero Sian Cheung penuh dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Di samping tiga orang bayangan dewa dan tiga orang tamu mereka yang bahkan lebih lihai daripada mereka sendiri, masih terdapat pula anak-anak buah Gero Sian Cheung yang hampir 30 orang jumlahnya, masih ditambah lagi beberapa orang pembantu dan kaki tangan Hoi Gia Kang Chiok Likin yang ikut datang dari lembah bunga merah. Sebetulnya Lio Kte Sin Megulorit yang pada saat itu menjadi wakil tuan rumah, telah memimpin barisan pendam yang sudah bersiap dengan anak panah dan senjata rahasia mereka. Kalau dia memberi aba-aba untuk menghujankan senjata rahasia, kemudian dia bersama teman-temannya yang lihai itu menyerbu, kiranya empat orang muda itu akan menghadapi bahaya yang amat besar. Akan tetapi ketika mereka mengintai itu, para tamu dari lembah bunga merah segera mengenal Bun Hou. Mereka terkejut sekali karena mereka sudah menyaksikan sendiri kelihayan pemuda ini, dan sungguhpun mereka sudah berhasil menangkap pemuda itu, menyiksanya secara hebat, akan tetapi kini tampaknya pemuda itu sudah sembuh sama sekali. Mereka tidak mengenal tiga orang muda lainnya yang ikut datang bersama Bun Hou, akan tetapi mereka itu memandang rendah dan menduga bahwa mereka agaknya adalah murid-murid Butong Pai yang hendak membalas dendam kepada Hui Gia Kang Chiyok Li Kim. Oleh karena itu, Chiyok Li Kim cepat menahan suhengnya dan menyentuh lengan Lio Kte Sin Megulorit sambil berbisik-bisik. Pemuda yang di depan itu lihai sekali, dan agaknya dia utusan Chin Ling Pai. Akan tetapi dia belum mengaku. Dan tiga yang lain itu, boleh jadi murid-murid Butong Pai. Tidak baik kalau membunuh mereka, dan pemuda bernama Bun Hou itu harus dipaksa mengaku. Tetap sekali, memang mereka itu harus ditawan hidup-hidup untuk dimintai keterangan. Kita harus mengetahui gerak-gerik musuh, jangan sampai kita terjebak oleh Chin Ling Pai, Toat Beng Kau Busit membenarkan pendapat sucinya. Sebenarnya siasat yang dipergunakan oleh dua orang tokoh lima bayangan dewa ini mengandung maksud lain yang bersumber kepada keinginan pribadi. Begitu Chok Likim melihat wajah dan bentuk tubuh KWI Beng, dengan matanya yang bening kebiruan dan rambutnya yang agak pirang, wanita ini sudah menjadi tergila-gila dan dia akan merasa sayang sekali apabila pemuda seperti itu dibunuh begitu saja. Dia sudah membayangkan betapa akan senang hatinya kalau dia dapat ditemani oleh pemuda setampan itu untuk beberapa malam lamanya. Demikian pula Toat Beng Kau Busit si wajah monyet. Begitu dia melihat KWI Eng yang cantik jelita, yang memiliki kecantikan yang khas dan aneh namun amat menarik itu, dia sudah mengilar dan tergila-gila. Betapapun juga, dia harus dapat menguasai gadis yang demikian cantiknya. Gululit bukan tidak tahu akan watak semuai dan sutenya ini, akan tetapi karena memang usul mereka itu tepat dan dia pun ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya pemuda tampan yang menurut cerita dua orang adik angkatnya itu memiliki kepandayan yang amat tinggi, maka dia mengangguk dan segera diaturlah siasat untuk menghadapi empat orang penyerbu muda yang demikian tenang dan beraninya memasuki sarang lima bayangan dewa. Setelah empat orang muda itu tiba di tengah-tengah dusun Gou Sian Tsun dan di antara rumah-rumah yang agaknya kosong, mendadak terdengar sorak-sorai dari empat penjuru dan tahulah mereka bahwa mereka telah terjebak dan terkurung. Awas dan siap-siap, kita harus saling melindungi Bun Hou berbisik dan tiga orang temannya mengangguk, lantas mereka berdiri saling membelakangi, menghadapi empat penjuru dengan seluruh aurat saraf di tubuh mereka menegang, siap menghadapi segala kemungkinan yang akan menimpa mereka. Kini nampaklah orang-orang muncul dari balik-balik rumah dengan gendawa terpentang dan anak panah yang sudah siap ditodongkan ke arah mereka. Sedikitnya ada 30 orang bersenjata lengkap, kebanyakan dari mereka menodongkan anak panah, muncul dan mengurung empat orang muda yang sudah siap dan tidak bergerak di tengah-tengah lapangan yang cukup luas itu. Dengan sikap tenang Bun Hou berkata, suaranya nyaring sekali sehingga bukan hanya dapat terdengar oleh semua pengepung, melainkan juga dapat terdengar sampai jauh di empat penjuru, kami datang bukan hendak mengganggu orang-orang yang tak memiliki kepentingan, maka harap suruh lima bayangan dewa untuk keluar. Tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa mengejek, heheheheh, jadi engkau belum mampu sioklikin meloncat keluar. Dan engkau datang untuk mengantar nyawa. Jangan harap sekarang engkau akan bisa lolos dari tanganku, pemuda sombong bullshit juga menyusul sucinya, meloncat keluar dengan sikap sombong sebab dia merasa yakin bahwa dengan bantuan teman-temannya mereka akan dapat menangkap empat orang itu dengan mudah. Biarpun dia berkata kepada Bun Hou, namun matanya yang bulat seperti macemonyet, bulat kecil, mengincar wajah KWIeng karena empat orang muda itu kini membalik dan menghadapi tokoh yang menjadi musuh-musuh besar dan yang baru muncul itu. Melihat dua orang ini, tentu saja darah Bun Hou menjadi panas. Teringat dia betapa dia telah disiksa secara hebat oleh mereka ini. Akan tetapi sebagai seorang pendekar muda gemblengan orang-orang sakti, dia dapat menahan diri dan hanya memandang dengan tersenyum ketika melihat dua orang yang telah dikenalnya itu muncul diikuti oleh Bung Taisu yang amat liai, Hwa Hwa Chin Jin, Hei Siankou, dan seorang laki-laki berhidung besar berjubah hitam, bertopi dan bertubuh kokoh kuat berusia kurang lebih 60 tahun. Bun Hou menduga bahwa laki-laki ini agaknya merupakan salah seorang di antara lima bayangan dewa, dan kalau benar demikian, mana yang dua lagi? Dia ingin berhadapan dengan mereka berlima sekaligus agar dia dapat membuat perhitungan secara serentak. Aku telah mengenal Hui Gia Kang Chiok Li Kim dan Toat Beng Kau Busik, dua orang berwatak pengecut di antara lima bayangan dewa, kata Bun Hou dengan lantang dan berani, akan tetapi mana yang tiga lagi? Apakah tiga orang bayangan dewa yang lain begitu pengecut untuk selalu menyembunyikan diri dan mengajukan orang-orang lain? Hem, kalau begitu rubah saja julukan bayangan dewa menjadi bayangan tikus yang penakut dan pengecut KWI yang menyambung dengan suara mengecek. Bocah si Bun yang sombong Liok Tesin mengguloyit membentak sambil melangkah ke depan. Dari semua dan sute aku telah mendengar bahwa engkau menyamar sebagai pengawal Kiam Mol Liok San, akan tetapi sebenarnya engkau dari Chin Ling Pai. Sebelum engkau mampus, hayo kau perkenalkan dahulu siapa adanya tiga orang muda yang kau ajak mengantar nyawa ke sini. Apakah kalian bertiga juga murid-murid Chin Ling Pai? Tio San memandang dengan sinar matu berapi dan dia menjawab, Ketahuilah, manusia-manusia iblis. Aku bernama Tio San dan ayahku adalah Tio Hok Wan. Kami sekeluarga sudah biasa menentang dan membahasni manusia-manusia iblis macam kalian. Semua orang merasa terkejut karena mereka tentu saja sudah mendengar nama besar Bang Kin KWI Tio Hok Wan. Dan kami kakak beradik bernama Soe KWI Beng dan Soe KWI Eng. Ibu kami adalah pendekar wanita Soe Li Hwa Amurid Mendiang Panglima Besar The HOO. Hayo kalian lekas berlutut dan menyerah daripada terpaksa kami membunuh kalian KWI Beng juga membentak dengan suara nyaring. Kembali para tokoh KWI yang memusuhi Chin Ling Pai itu terkejut. Nama Soe Li Hwa memang tidak mereka kenal, akan tetapi siapakah yang tidak mengenal nama The HOO yang ditakuti lawan di sengani kawan? Dan dua orang muda ini adalah putra-putri murid The HOO. Hal ini saja sudah membuat mereka memandang dengan sinar mat celain dan tidak berani memandang rendah. Akan tetapi, tetap saja mati si kebuang terbang Ciok Likim dan monyet pencabut nyawa busit seperti akan keluar dari rongganya saking kagumnya setelah kini mereka berdiri dekat dengan kakak beradik kemar itu yang ternyata memiliki ketampanan dan kecantikan yang benar-benar sangat menjatuhkan hati mereka dan menimbulkan nafsu wirahi karena memang keelokan mereka itu khas dan belum pernah mereka temukan dalam petualangan mereka bercinta dengan macam-macam orang. Liok Tesin Moguloyet yang ditemani tidak hanya oleh dua orang Semui dan Sutenya akan tetapi juga oleh tiga orang Sakti Bong Taisu, Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyankou belum lagi anak buah Ngero Sian Tsun ditambah anak buah Lembah Bunga Merah tentu saja sama sekali tidak merasa gentar bahkan dia memandang rendah empat orang muda itu. Bagus katanya mengejek. Kiranya kalian adalah keturunan orang-orang pandai akan tetapi sayang sekali bahwa guru-guru atau ayah-ayah kalian amat sembrono mengirim kalian orang muda hijau datang ke sini. Orang muda si Bun, kalau engkau benar dari Cien Ling Pai apa maksud kedatanganmu di sini mengajak tiga orang temanmu ini? Siapakah engkau Bun Hou balas bertanya sambil memandang penuh selidik. Suruh tiga orang lain dari bayangan dewa untuk keluar menemui aku. Hahaha, betapa sombongnya. Aku adalah Lyoktesin Moguloret, orang kedua dari lima bayangan dewa. Dengan adanya kami bertiga dan tiga orang sahabat kami yang mulia ini, sudah cukup. Orang pertama dan ketiga dari kami sedang ada urusan keluar, maka kau sampaikan saja kepada kami apa yang menjadi keperluan dan kehendakmu. Bun Hou agak kecewa bahwa dua orang di antara lima bayangan dewa tidak hadir. Kini dia mengepal tinju dan membentak, Lyoktesin Mogul, kalian lima bayangan dewa telah bertindak pengecut, selagi ketua Cien Ling Pai tidak ada, kalian berani menyerbu dan mengacau Cien Ling Pai. Sekarang aku datang untuk meminta kembali pusaka Cien Ling Pai, Siang Bo Kiam dan nyawa lima bayangan dewa. Hahaha, sungguh sombong kau, Keparat Lyoktesin Mogul adalah seorang yang beratak keras dan kasar, maka mendengar ucapan Bun Hou, dia tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Cepat dia memberi isyarat kepada teman-temannya dan kepada para anak buahnya. Sambil bersorak riuh, anak-anak buah Ngero Siang Chun dibantu anak buah lembah bunga merah lalu maju menyerbu dengan senjata mereka, mengepung dan mengeroyok empat orang muda itu. Sedangkan Lyoktesin Mogulorit, sesuai dengan rencana, mundur dan bersama teman-temannya mereka menonton lebih dahulu untuk menilai siapa di antara empat orang muda itu yang paling melihai dan siapa pula yang lebih lemah agar lebih mudah bagi mereka untuk melakukan pengeroyokan yang menguntungkan. Akan tetapi, karena sudah maklum dari laporan dua orang adik angkatnya akan kelihayan Bun Hou, maka seperti sudah direncanakan, Bong Taisu, Hwa Hwa Chin Jin, dan Hek Isyankou sudah menggerakkan tubuh mereka dan tiga orang sakti ini mengurum dan mengeroyok Bun Hou. Dari pengalamannya di lembah bunga merah, Bun Hou sendiri maklum bahwa ketiga orang tua ini memang hebat sekali kepandainya, maka dia pun malah merasa lega bahwa mereka langsung mengeroyoknya sehingga kawan-kawannya akan menghadapi pengeroyokan lawan yang tidak selihai mereka bertiga ini. Maka dia pun cepat merabat inggangnya dan nampaklah sinar pedang yang sudah dipegang di tangan kanannya. Pedang ini pedang pemberian In Hang, sebatang pedang yang cukup baik. Sebetulnya, berkat gemblengan dari suhunya, kok beng lama, Bun Hou dapat menghadapi lawan yang betapa lihainya pun dengan kedua tangan kosong saja, akan tetapi karena dia tahu betapa hebat kepandainya orang pengeroyoknya yang juga mempergunakan senjata, maka dia tidak mau bersikap ceroboh memandang rendah, dan dia sudah mengeluarkan pedang itu untuk melakukan perlawanan mati-matian. Sementara itu, Tio San juga sudah mengeluarkan kedua senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang pedang pada tangan kanan dan sebatang John Pian, yaitu sabuk yang dapat digunakan sebagai cambuk, kemudian dia sudah mengamuk hebat, dalam waktu singkat saja sudah merobohkan dua orang pengeroyoknya. KWI Beng dan KWI Eng, dua saudara kembar yang tentu saja memiliki perasaan yang amat dekat dan saling memelap, sudah mengamuk pula dengan pedang di tangan, saling melindungi dan keduanya sudah memutar pedang dengan tangan kanan, ada pun tangan kiri mereka melemparkan hui tu, yaitu pisau-pisau terbang yang mereka lempar dengan kegapahan seorang ahli sehingga masing-masing juga sudah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok dengan hui tu mereka.